Alhamdulillah hirobil alamin Di video kali ini kita akan berbagi informasi tentang dongle MRT yang sempat dimatikan oleh pihak deployover pada tanggal 20 Januari 2022 Berkat tuntutan kami para teknisi untuk menghidupkan kembali MRT dongle yang telah dimatikan servernya oleh pihak MRT dongle Tuntutan saya diterima oleh pihak MRT Akhirnya MRT dongle ini kembali menyala lagi ya Jadi cara menyalakan untuk MRT dongle di versi sekarang ini harus menggunakan akun ID password MRT donglenya ya Awalnya MRT dongle ini sempat mau dimatikan secara permanent Atas tuntutan kami kepada MRT dongle akhirnya MRT dongle berpikir dengan secara matang Akhirnya MRT dongle ini menjadi bermahar ya Ini Baharnya dalam satu tahun aktifasi Kena Biaya Rp 50.000 Wah murah banget ya menurut saya Dibanding channel-channel sebelah Di channel-channel sebelah Ada yang meminta Rp 200.000 Ada yang meminta Rp 150.000 Ada juga yang meminta Rp 125.000 Maaf ini sindiran buat para channel yang super mahal memberikan mahar kepada para teknisi Nah di teman saya ini Alhamdulillah Dia mampu memberikan harga super murah Yaitu bermahar Rp 50.000 Untuk aktifasi dongle MRT agar hidup kembali Nah jadi buat teman-teman yang donglenya belum dijual atau belum dihancurkan Lebih baik kita aktifasi lagi ya Menurut saya harga Rp 50.000 itu Murah meriah Membobol sekali Vin Ini bisa ada lebihnya ya Terkadang kan para teknisi bisa menembak satu handphone Rp 150.000 Nah aktifasi ini Satu tahun bermahar Rp 50.000 Jadi masih ada sisanya ya Meskipun kita membobol satu handphone Ada untung Rp 100.000 Aktifasinya Sampai setahun lumayan lama ya Jadi bisa kita mendapatkan ratusan HP File yang kita download Dari link teman saya Ini membutuhkan password ID ya Ini MRT dongle Dia gak bakalan masuk Sebelum kita memasuki Email ID dan password ID nya Gimana cara dan solusinya Agar kita bisa Memasuki MRT dongle ini Bisa terbuka Ya tentu kita harus Minta kepada pemilik Yang membuka server ID Yang sempat dimatikan ya Nah akhirnya saya WA Teman saya Yang punya ID dongle MRT ini Nah Saya WA nomor dia Kemudian Dia minta mahar Rp 50.000 Apabila Kita butuh Email dan password nya Akhirnya saya transfer ya Apa yang dia inginkan Saya transfer menggunakan dana Karena dia tidak punya rekening Nah saya juga tidak punya aplikasi dana ya Akhirnya saya lari ke Alphamart Saya take up Ke Alphamart Rp 50.000 Akhirnya password itu Dikirimkan oleh Teman saya Apakah email dan password ini benar Apakah tidak Kita buktikan secara bersama-sama Mudah-mudahan Teman saya yang di Kirim lewat Top up Dana Dia aman Tidak memberikan password yang salah Nah sebelumnya Kita pilih di bagian Registasi Dongle login Sebelum kita login Kita klik di bagian Registasi Dongle Nah setelah keluar tampilan seperti ini Kita pilih ok Nah setelah pilih ok Baru kita klik di bagian login Nah Kita klik login Kita keluarkan Kita keluarkan Kita tunggu prosesnya Sampai MRT Dongle Muncul Dan membuka aplikasinya Jadi Sebagai para teknisi Kalau kita tidak punya MRT Dongle Jadi kita merasa was-was ya Karena menurut saya MRT Dongle ini Benar-benar sakti Mandraguna Nah ini sudah terbuka kan Oppo, Pipo, Kiyomi, Huawei, dan Meiju Nah jadi buat teman-teman yang membutuhkan Dongle MRT agar kembali normal Boleh hubungi teman saya Mungkin akan saya cantumkan nomor teman saya Yang punya ID MRT Dongle ini Di deskripsi Nah kalau tidak di deskripsi Boleh komen di Youtube ini Komen saja Ntar akan saya kasih Nomor Teman saya yang punya ID Dongle ini Nah mudah-mudahan Mileau ini Berkenan memberikan kepada Anda Ini Bermahar 50.000 rupiah Aktivasi Untuk satu tahun Yang mau MRT Donglenya Kembali normal Boleh hubungi teman saya Namanya Budi Damacita Asli kelahiran Serang Banten Semoga Beliau ini Selalu diberi kesehatan Baik jasmani Maupun rohani Nah alhamdulillah MRT Dongle Yang telah dimatikan oleh server ID Kini kembali normal Oke tutorial ini cukup sampai disini Mudah-mudahan video ini bermanfaat Salam sejahtera Dari Mustika 7 Saudara www.hprusak.jadis